Intro Oke 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 kita sudah mulai pertandingannya Antara tim Royal Galaxy HD KRS vs Golden Beast Survival SBA Good luck, have fun, and enjoy the game Sudah mulai membara match yang pertama, round yang pertama Antara kedua tim dimana Royal Galaxy menjadi 3 Rebels terlebih dulu Dan Golden Beast menjadi counter-terrorist Karena tadi ini kan, tadi menang by one kan Gak mau ambil resiko Gak mau ambil resiko Dan kita lihat sepertinya dari R-Dev Yang coba untuk melihat-lihat dari arah SC Kedip sedikit, tunggu smoke selesai Duh gak ada si 5 sama sekali Nah, eh bomnya Hmm, terkenahi cukup deras rupanya Dari seorang R-Dev di backup oleh temannya di arah belakang Masih menunggu timing yang tepat terlebih dulu Belum ada spam menuju ke area SC Blow bombnya mantul Hanya memukul mundur saja tadi bombnya miss Boom, masih tidak dihidari Namun kita lihat ada pertukaran kill yang terjadi Dua tukar, tiga bahkan tukar Dua tersisa R-Dev dan juga Flynn Wadaw, itu SC ya pengen coba ditembus Tapi mungkin belum begitu berhasil di arah lain Karena tadi di arah lain ada 3 pemain dari tim Royal Galaxy HD yang tumbang disini put Betul banget Terus bomnya tadi ada miskomunikasi Tadi missnya itu mentok ya Mentok Bisa dipotong pergerakannya Satu kill yang luar biasa Dari Flynn Dua versus dua Oke Range nya juga masih ngintip-ngintip dulu nih Kalau menurut lu bakal kemana nih pergerakan dari tim Royal Galaxy HD nih put Ini sebenarnya udah skema defense ya Dimana yang jaga A nya satu, jaga B nya satu Dan para pemain dari Royal stick aja Oke stick berdua dia pengen ke arah side A kayaknya Ih, satu Oke langsung disamperin Sama Flynn Oh oh, disamperin Dari arah kiri Tidak terdeteksi Tidak melakukan check area terlebih dulu Langsung mengejar ke arah side B Taunya di sebelah kiri Wah, dan satu point untuk tim Golden Beast Survival ZBE ZBE tuh Oke, oke, oke Wah lambangnya beruang gitu kan Beruang 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 Bisa beli apa aja kan, beruang Beruang Oh iya, iya, iya Salah, salah, salah Yang bener cuma satu kill yang luar biasa dari tim Royal Galaxy HD Menggunakan spamnya Empat versus lima Dan kita lihat pergerakan dari RTF Coba di click lebih dulu Dan kita lihat satu kill yang luar biasa Tidak bahkan berhasil di tumbangan secara cepat Pergerakan yang tidak terbendung Dari Royal Galaxy HD KRS Hanya menyisakan Sachi Dari tim Golden Beast Survival Dan harus tumbang juga Di waktu yang sangat cepat Keras yang dilakukan Gimana menurut itu putuh Dari Royal Galaxy Itu kaget pasti Anak-anak Golden Beast Dimana Royal Galaxy melakukan pergerakan yang sangat cepat Betul Dari arah ini ya Tadi ya Dari arah abadu ya Dari arah abadu Dan juga dari arah SC Tadi langsung pressing cepat Dan kita lihat sekarang di ronde yang ketiga Sepertinya akan ada yang maju nih Gue kalau lihat CLR tuh kayak clarity Mengingat Mengingat ya Iya gitu Nah kita lihat Eh ii Lo 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 hampir saja terkena bomb Namun di arah lain sepertinya ada kina yang didapatkan oleh tim Royal Galaxy HD Dua pemain tumbang dari Golden Beast Dari arah BC masih mencoba untuk masuk Dua dilakukan spray down Luar biasa Dari arah lain pun Sama hal yang mendapatkan satu Hanya menyisakan satu pemain dari Golden Beast Dan tumbang Juga akhirnya Dari arah BC Semua arah dipress sama Royal Galaxy HD Dimana SC nya main Orang BC nya yang sendiri Bener-bener bisa Ngatur temponya Untuk maju sendirian dan survive Betul banget Udah keliatan mateng banget Strategi yang dimainkan oleh Royal Galaxy Kayaknya beda nih sekarang Sama Golden Beast Udah pake skema C5 disini Biasanya C5-C5 tuh dipasangin Di sudut yang tipis Di tipisan-tipisan Di arah SC Atau di abatu Abatu patahan Atau di tangga Ini parkir tank Udah gak mau kecolongan point Ini udah di si 3 Betul Nih Oh 4 A nya nih 4 A 1 B 4 A 1 B B nya juga jaga dalem Memancing untuk Tim Royal Galaxy Masuk ke perangkap Golden Beast 2 Z5 Waduh Itu bisa meledak Tadi tembak sama tim Golden Beast tadi ya Baik banget Eh sama tim Royal Galaxy Ditembak pengen di clearance Cuma tadi jaraknya jadi Kedeketan Kedeketan Loh kok ngerti Udah turun 2 pemain disini Iya Nah kita liat sekarang Xavier Masih Dan juga Oakley Yang jaga deket banget ya Ini Step SC nya udah kedengeran sih Pasti Udah kedengeran Step SC udah kedengeran Wah bahaya nih Udah ada info juga harusnya Dari Havana Clearance C5 Harusnya disini Dengan Raging Bull Satu peluru melesat Namun tidak mengenai siapapun Masih Mulus Darah dari tim Royal Galaxy HD Ini limit nih Harus Oke Cepet-cepet ya Kita lihat Dua pemain Masuk ke dalam site Namun tiga pemain Berhasil ditumbangkan Hati-hati Cyrus seorang diri Masih bisa bertahan Satu versus tiga Cyrus Coba untuk melakukan Klatska Disini Cyrus Mengicar kepala Satu pemain dan berhasil mendapatkan Headshot Dua 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 Oke Kiri kanan terlebih dulu Sudah ada para bantuan juga datang Dan rupanya Oakley Memastikan poin tambahan Untuk tim Golden Beast Survival ZDE Golden Beast Dengan skema yang baru Defense yang cukup kuat ya Berhasil mendapatkan Mengamankan poin Yap Wah Wah Tapi disini Kalau menurut lu Dua poin yang dimiliki oleh Tim Royal Galaxy HDKRS Menurut lu gimana nih? Udah cukup istilahnya Yap Udah lumayan cukup lah ya Untuk tabungan ketika Nanti ganti side Nanti ceng side Iya Ketika nanti ceng side Dan kita lihat Masih dengan skema yang sama Sepertinya dari tim Golden Beast ya Golden Beast Wah Di clearance dulu Clearance dulu Nah Kepantul Dua bom saja melesat tadi Si Five dan juga K400 Dari tim Royal Galaxy Namun tidak mengenai Satupun pemain dari Tim Golden Beast Survival ZBE Agak sedikit menarik diri lagi Airdev yang masih coba Untuk melakukan rush Di area SC Namun kita lihat Oke Dari KRS Coba untuk maju perlahan Oh Dari arah depan Oakley nya berhasil Menumbangkan Fully namun bisa dibalas Membang Pertukaran dua Untuk satu Pertahanannya mungkin Masih Bisa kuat nih Kalau secara jumlah pemain Betul Kalau secara jumlah pemain Empat versus tiga Dan kita lihat Dari CLR Waduh Luar biasa sekali Spray down Dapat satu Namun balasannya tidak imbang Dan dua pemain yang tersisa Dari Royal Galaxy HDKR S Harus kumbang secara cepat Ketika mau Coba untuk duel Di area side A Royal harus mengganti skema Sampaknya disini ya Yap Karena sulit banget Ngejebolin A nya ya Betul Ini pertahanannya Bener-bener mantep banget sih Sama Tim Golden Beast Survival ZB Dan kita lihat disini Pergerakan yang dilakukan Oleh tim Royal Galaxy Sebenernya Bener-bener Mantap juga Rapet juga Yap Nah Kan coba untuk rush cepat Belum ada backup Dan orang keduanya Sepertinya Cyrus Berhasil mendapatkan kill Dan lima pemain tumbang Di area side A Side B nya tadi Yang mencoba untuk melakukan rotasi Langsung dipotong Sama orang belakang Tim Royal Galaxy HDKR S Lagi-lagi permainan cepat Dilakukan oleh Anak-anak Royal Galaxy Disini Yes Tiga sama skor Ini kalau menurut gue Tim Royal Galaxy Cukup banget Cukup banget Cukup banget Cukup banget Karena Karena tiga poin Yang didapat oleh Tim Royal Galaxy HDKR S ini Itu kayak bener-bener Sulit banget Tadi Kalau misalnya lu lihat Ketika skema dari Tim Royal Galaxy Udah kelihatan Golden Beast langsung Melakukan perombakan strategi Betul Perombakan strategi Yang bener-bener All out defense Dan itu bener-bener berhasil Sampai skornya tadi Agak sedikit menyusul Betul banget Iya kan Nah sekarang Sekarang udah mulai kelihatan Udah mulai ketahuan Skemanya Golden Beast Makanya Royal Galaxy Mengubah skemanya lagi Mempercepat tempo Pergerakan dan penyerangan Dari tim Royal Dan berdua hasil Dan sekarang kita lihat Golden Beast Coba untuk melakukan Pressing Dari Rains Yang memegang dual Tadi berhasil Mendapatkan air def Oke Oh nunduk dulu Kita lihat Oh dua kill yang luar biasa Rains Looking for train Masih coba untuk decoy sedikit Nah Idi Triple kill dari Rains Ma Empat 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 Oke Tidak untuk yang keempat Berhasil ditumbangkan Hanya menyisakan Cyrus Dan juga CLR Ini CLR ini Siapa ya Kronos kayaknya Kronos kayaknya Kronos ya Kalau misalnya Oh Cyrus kan Cyrus Kalau misalnya CLR berarti Kronos ya Harusnya Harusnya Kronos ya Nah Pelan-pelan dulu Pelan-pelan dulu Ini KRS Siapa Baylo kah? Baylo kah? Baylo harusnya Oke 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 Coba ya Koreksi ya Kalau salah koreksi Koreksi Boleh Boleh Udah Masuki daerah A Dan Wah Baik banget Apa yang dilakukan dari Golden Beast Dia mau nge-retack aja nih Bung Ribat Oke Biarin di plan Dan dia nge-retack Karena mengunggul jumlah pemain Betul Betul banget Karena tadi langsung ngumpul di area side B Empat pemainnya ya Iya benar Oke Kita biasa melihat skema ini memang Nah langsung ditutup-tutup jalannya nih Tapi dengan empat pemain yang masih ada Mid masih bisa bergerak Dari arah AB pun masih bisa bergerak sama gitu Tuh Wah dalam bahaya sih Dalam bahaya sih Kudu dikroyok disana Betul Dideketin Coba dua pemain berhasil ditumbangkan Dan rupanya Cyrus dengan SC 2010 nya Terusnya mendapatkan dua pemain Oke One on one situation Nooo Kronos Wow Clutch disana Yes Beneran Aduh Aduh Tadi dua versus satu ya Dimana tadi Kalau menurut gue Cyrus sudah melaksanakan tugasnya dengan baik Dua pemain yang mencoba untuk mengepung Seorang Cyrus dengan SC 2010 nya Sangat tenang Dua pemain yang tumbang Ditukar satu Dan tersisa Kronos yang memegang dual Chris Dilumat habis dua pemain yang tersisa Waduh Aduh Kesalahan fatal tampaknya Dilakukan oleh pemain Golden Beast disini Iyap Waduh Udah panas banget match yang pertama Panas banget Panas banget Panas banget Waduh Waduh Karena gue pikir tadi Dari Cyrus nya bakal tumbang duluan Betul Ternyata dia bisa ngejaga badan Betul banget Bener-bener bisa Yang kayak Kiri kanan Gocek Ya kan Sampai bingung Nih Apa Cyrus Apa Messi Gitu Sampai dia mendapatkan dua kill kan Yep Wah 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 Nih sekarang skemanya beda lagi SC nya yang dikuatin Dan ada spam Menuju kanan SC Duh Terkena spam yang luar biasa Dari Golden Beast Kehilangan Satu pemainnya Fire in the hall Disini CLR Ngecun banget nih Bung Rimut Bunuh ngekill 11 dia Betul banget Ini Kronos 11 Ya kan Cyrus 10 Waduh Waduh Lagi harinya Lagi harinya Lagi harinya Ini bisa pergerakan cepet nih Bisa pergerakan cepet Yang dilakukan oleh team Royal Galaxy Kita lihat satu pemain Uduh Dua poin masih ditumbangkan Tanginya tepat banget Tadi dengan spray down Dari pemain-pemain Royal Galaxy HD Dengan duel Chris nya Menumbangkan semua pemain yang berada Di area SC Menisahkan Havana Coba untuk duel di area BC Kita lihat Mencoba untuk maju ke arah mid Namun berhasil dipotong pergerakannya Hanya menisahkan range Dan tidak bisa bertahan dengan cukup lama Skor 5 3 Untuk kemenangan team Royal Pendukungnya mana nih Pendukungnya nih Pendukungnya nih Oh kita udah mulai lagi Wah belum ada acungan jempol Padahal jodek Belum ada acungan jempol Udah mulai Kita mulai lagi Kalau begitu Antara team Golden Base Survival ZBE Versus Royal Galaxy HD KRS Good luck have fun And enjoy the game Yeay Oke Dan kita lihat Woy Woy Ini kayaknya gak kalem nih Ini kayaknya gak kalem nih Pressing Pressing terus-terusan Dua pemain dari team Royal Galaxy HD KRS Duh Oke oke Wuuu Tajem banget Empat versus satu Bahkan sekarang jadinya Tersisa Savier Kapten mungkin dari team Golden Base Survival Anak-anak Royal Di sini gak press ya Gimana berhasil mendapatkan Dua orang pemain Ditarik mundur Betul Dan itu keuntungan Bagi-bagi anak-anak Royal Yup Wah Tadi Karena pressingnya juga Lu berani juga ya Berani Berani juga ya Oke 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 Itu Itu Oh oke Gue tau tadi Tadi gue baca sedikit Gimana tuh Ini Kronos Pake Nick Clarity Katanya biar Kemistrinya tetap nyatu Biar berasa main sama Clarity Wah gila Salut Salut Aduh Sedibat gue denger ya Brinding gue denger ya Aduh Kita balik lagi dulu ya Kita balik lagi dulu ya Oke 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 Kita balik lagi dulu Kita fokus dulu Dimana AirDev Masih coba untuk melakukan press Ya Iya betul Masih coba untuk melakukan press Terus menerus Tapi Dia gak ini juga Gak apa namanya Gak kayak Gegabah juga gitu Iya gak greedy Iya gak greedy lah Gak greedy Nah kita lihat sekarang AirDev Coba jaga di area SC Nah kita lihat Uy satu pemain Hampir saja mendapatkan yang kedua Namun berhasil ditumbangkan oleh range Kita lihat sekarang Dari Bailo Oke Bailo Ditarik mundur ya Oh ini Bailo udah ganti nama nih Ada B-Y-L Bailo Oke Sip ya Sip ya Ada Bailo nya sekarang Udah masuk disini Oke Cyrus Hampir saja dapat satu Namun kita lihat Flynn di arah lain Berhasil Menumbangkan Oke dari arah belakang Coba untuk duel Dan kita lihat Flynn di berhasil ditumbangkan Woy clarity Coba untuk maju perlahan Kita lihat Itu tadi Signing nya pas banget Dapat satu Tersisa dua saja Satu versus dua Akankah bisa Dari clarity Mendapatkan clutch nya Apakah bisa disini Yap Kronos rasa clarity Oh udah kelihatan Oke satu Uh dari arah belakang Sama-sama hit Ini sama-sama hit Aduh One-on-one situation disini Yes Dimana rifle bertemu Jep mansion Betul Oh oke Oke Oh ini sama-sama Oh iya Ini dual Sama-sama dual harusnya Nah Sudah terpasang Kita lihat One-on-one Dark dick duxer Oh ini rifle Riffle SC 2010 Oh SC 2010 Oke Oh tipis banget Oh range nya pake SC ya Oh tadi pake dual Oh my god Lompatan kelas Dari clarity Atau Kronos disini Dan berhasil mendapatkan Poin yang kedua Untuk tim royal Galaxy HDKRS Pemainan sehat ya Dari anak-anak royal Dimana Walaupun City Dia tetap ngepress Betul Betul Ini sama-sama kuning Jersey nya Ya kan Yellow derby Yellow derby Yellow derby Royal galaxy Dan juga golden beast Yellow derby Boleh boleh ya Boleh ya Boleh ya Akhirnya Punya pertandingan derby Yang namanya derby derby Gak kalah Gak kalah Yellow derby Oke Kita punya sebutan itu Untuk match ini Oke Atau seterusnya Untuk golden beast Versus royal galaxy Kita sebutnya Hashtag Royal Eh royal Yellow derby Oke 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 Kita kembali lagi Pertandingan dimana Baylois yang sekarang Menjaga di area SC Betul Nah Ini diintip-intip dulu Biasanya batunya Diintip-intip dulu Ya kan Wih Dia yang menggunakan Take Delight Wadaw 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 Siapa tuh Siapa tuh Oh Clarity Atau Kronos disini Yang menggunakan Take Delightnya Dan kita lihat Treshing dilakukan Air Def Hampir saja tadi Mendapatkan satu Namun tumbang ternyata Dari Baylo Yang coba untuk Maju sendirian Oke Uh Suara snipernya Sudah terdengar Dari Clarity Atau Kronos Wah Wah Udah pendi Merobos taraan Yap Dua pemain Tumbang cepat saja Put tiga Bahkan berhasil ditumbang Dia absenin dari arah AB Ya dari Mid Dengan sniper Seorang Kronos Berhasil menumbangkan Orang terakhir Dan skor 3-0 Baik banget ya Disini Kronos Bisa menggunakan Senjata apapun itu ya Tampaknya Wah Kaget pasti Anak-anak golden beast Tau-tau kok ada AWP Waduh Waduh Gak habis pikir Gak habis Gak habis Mind blowing Iya Gak habis pikir ini Aduh Ini berpikir keras juga Dan sekarang coba Untuk ke arah lain Ke area BC Tiga pemain kah Masih Kalau misalnya Iya Kalau misalnya skema cepat Emang tiga pemain di area BC Betul Tiga pemain di area BC Dan kita lihat sekarang Pergerakan dari Oakley Perlahan Lahan Coba Untuk Ke area BC Intip dulu Loh ada bom Tiba-tiba Coba mundur sedikit Oakley Tidak mau mengambil Resikel besar Wuh Wuh Bomnya kopas banget itu Maskill 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 Dan kita lihat sekarang Sachi yang tersisa Bersama dua temannya Havana dan juga Xavier Yang mencoba untuk melakukan penyerangan Berhasil mendapatkan satu Xavier masih mencoba Untuk melakukan duel Tapi tidak diladenin Coba untuk maju dulu aja Kayaknya Dan kita lihat Xavier Mencoba untuk ke arah lain Turun lagi Di jarak dekat Ih Hanya asap ternyata Caster pun tertipu Oleh taktik dari Royal Galaxy HD Dan kita lihat Dari RDF berhasil mendapatkan Satu pemain lagi Dua tersisa sekarang Lawan empat pemain Dari tim Royal Galaxy HD Kita lihat Golden Beast Pergerakan ke arah Waiting SC di sini Yap Wah ini Havana Dan juga Xavier Havana sebenarnya Pemain bagus juga loh Oh iya Oh kan Waduh Dengan duelnya kita lihat Sakit sekali Duel Dari Fleet Yang menjaga area SC Dan Havana Tersisa sendirian Masih mendicoy-dicoy di sini Havana Wow Masih belum Masih belum ada perjakan ya Masih belum Gak mau maju juga Gak mau ambil resiko lebih Gak mau ambil resiko Bener banget Hup Hup Havana mau gak mau Harus maju di sini Betul Oke kita lihat Kita lihat Maju perlahan Havana Cuma dua orang yang ada di depan Tidak bisa ter-take down Satupun Dari tim Royal Galaxy HD Sangat kuat banget Pertahanan On fire banget Anak-anak Royal Yap Wah Ini harus berpikir keras juga nih Ini 4-0 Satu poin lagi Memastikan Royal Galaxy HD KRS Betul Menjadi Pemenang tentunya Tapi kalau secara poin Emang udah menang sih Udah menang Udah menang Karena tadi 3-4 Eh 3-5-3 ya Memperlebar jarak gate point aja nantinya Yap Karena different point Sangat penting 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 banget pokoknya Dibalikin strategi sekarang AirDef melakukan strategi yang sama Cuma kita lihat Pertukarannya tidak imbang 3 pemain berasih ditumbang Cuma lagi-lagi Bomb Dari pemain-pemain Royal Galaxy HD KRS Berhasil menyamakan Jumlah pemain Bomb-nya gawat Itu tadi penyerangannya udah bagus banget Bomb-nya piece Dia bisa langsung Nge-clear 2 pemain 3 pemain bahkan langsung di-clear Tapi tadi Ada backup bomb yang luar biasa Dari tim Royal Galaxy HD Dengan timing yang bener-bener Tepat banget Pas Yap Oke Kita lihat Oke clarity Satu main berhasil didapatkan Cukup tenang rupanya Penjagaan di area SC Dengan timing yang tepat Waduh Sisa 1 Havan yang sendirian Kena kepala Kena kepala Lagi on fire banget emang nih Kronos Ini setengah-setengah nih Kronos dan juga clarity Betul Karena biasanya kan Namanya tim lama Biasanya chemistry udah nyatu banget Udah nyatu banget pasti Iya kan Udah begini banget Udah begini Udah begini banget Kalau cewek kan Kalau cewek sama cewek Biasanya gitu Kalau cowok sama cowok Kayak misalnya gue sama lu Begini gitu Gawat itu dah Gawat Apakah terdunia gitu kan Nah dan kembangan untuk Kronos dan juga